Aku gak mau sama artis deh Karena aku takut, karena jujur Sudah first kiss atau belum? Iya, iya kali Oh yaudah, putus aja Karena itu buat aku bukan Hal yang bisa dibuka Pembukaan Pembukaannya gimana? Hai Mills, welcome to Mills Corner Dan di edisi kali ini kita bakalan Buka-bukaan Buka-bukaan Jadi ini adalah sesi buka-bukaannya Oke, buka-bukaan apa ini? Buka-bukaan Buka-bukaan sesuatu yang seru Jadi ngapain nih Bentar Tunggu, kita harus ngomong dulu dong Podcast kita di-sponsorin sama siapa, Beyo? Jadi podcast ini kita di-sponsorin Sama inisialnya P, A, sama B Oke, siapapun itu Shoutout ke mereka ya? Enggak, itu petisi aku sendiri Siapapun itu, shoutout ke mereka Jadi kita anaknya mandiri banget ya? Gak suka sponsor kita Tapi kalo ada ya boleh Oke, jadi Jadi buka-bukaan kali ini Kita pengen coba ngebuka Apa sih Patricia sama Billy ini? Relationshipnya itu, hubungannya seperti apa gitu Jadi kita mulai aja ya? Kamu yakin orang-orang mau tau? Semestinya iya sih Semestinya iya Mungkin ada introduksi dulu terhadap Patricia Orang-orang kan udah tau Billy Patricia itu siapa Oke, oke Mau gue yang introduksi dia atau? Coba kamu ya ya, kamu yang introduksi Patricia itu Content Creator Youtube Dan Instagram Jadi dia itu lebih ke fashion design Fashion business Terus anaknya suka makan Oke Melekat banget ya Iya Umurnya 23 tahun sekarang Hampir, hampir Terus udah sih Itu aja Itu aja Iya, pakai nama Mary Buat mereka Makanya Kamu ada tambahan ga? Tambahan dong, tambahan Aku suka makan Suka makan Suka tidur Suka shopping Udah itu aja sih Itu 3 hal yang paling aku suka di dunia ini Oke Luar biasa ya? Luar biasa Oh Agus dan kulit Oke Kita mulai aja ya Bill ya Ada buka-bukaan kali ini ya Oke Buka-bukaan kali ini Gue pengen nanya ke Patricia yang Billy Siapapun boleh jawab duluan nih Pertama kali kalian ketemu di mana? Di pertama kali gue ngeliat Pat itu di Wujud aslinya Lobby apartemennya dia Lobby apartemennya dia Iya sih Aku di mobil kamu lebih Iya Bener-bener Pertama kali ketemu Jadi kalo seandainya gue Serial killer ya Pat Gak kelar lah Udah Serem banget Kan kalau Kalau Gak Untungnya juga Kan kita Udah ada referensi dari temen Kayak anaknya baik Gitu ya Tapi kata Temen aku Kamu biasa aja gak baik Oh Temennya bisa di Deskripsikan siapa? Nama temennya itu Christian Johannes gue sebelahnya Oke oke Namanya Christian Johannes Orangnya baik banget Iya baik banget Dia bahkan kayak Apa namanya Lucu ya waktu ngenalin Iya Masih jomblo dong dia juga Dan masih jomblo Iya Pokoknya pertama kali ketemu tuh Random banget Dia tiba-tiba ngajakin Untuk ketemuan Pertama kali Terus Aku suruh dia jemput aku dong Iya Iya Terus dia gak tau Karena aku tinggal di daerah tengah Kuningan Dia kayak Aku di pojok Itu dimana ya Fluid Fluid Itu dimana Waktu itu tanya Oh iya Aku saking jarangnya Ke Kuningan Ke daerah Kuningan Ke kokas Ke kuncit Dan lain-lain Kayak Pertama dimana ya Kita sembar sadur Jadi kayak Ya udah akhirnya pake Untungnya ada waze Waze Ya apalah itu Jadi aku pake itu Untuk sana Dan awalnya sempet Agak nyasar sih Jadi aku nanya satpam gitu sana Akhirnya baru ketemu Gitu Dan Sebenernya ada sesuatu hal yang Gue belum Belum pernah gue ceritain sih Terus ke Ke para Penonton-penonton Ini buka-bukaannya kayak gini nih Buka-bukaannya nih Buka-bukaan Jadi pertama kali Kenal Pat itu Gue Ya pasti cowok yang harus usah dulu dong ya kan Kenalannya by WhatsApp ya kita ya Iya by WhatsApp By WhatsApp Karena gak ada kesempatan buat Ketemu langsung dulu awalnya Jadi pertama kali ketemu itu Gue lagi Sama temen-temen Terus pas kebetulan lagi ngobrol sama Christian Johannes itu Komplit ya gue sebutin namanya Komplit Siap-siap kebetulan Jadi setelah itu gue Ngobrol-ngobrol Terus dikenalin Pertama kali gue ngechat si Pat itu tuh Pat Kayaknya entah lah ya Entah dia lagi sibuk Ngurusin skripsinya dia Ujian dia Atau emang begitu orangnya Jadi dia itu waktu itu awal pertama kali ngebalesin gue Cuman Orangnya Maksudnya di dalam WhatsApp itu tuh orangnya ramah Tapi Seolah-olah tertutup gitu loh Kayak gak mau nanya balik Ya maksudnya bukan gak mau sih Kayak nanya balik cuman kayak Seadanya Seadanya aja gitu loh Gak yang open conversation banget gitu Emang gitu sih aku anaknya Kalo pertama kali baru tau ya Nah terus Nah gue Tipenya Menurut gue Gue lumayan tau diri kalo ngedeketin cewek Jadi kalo seandainya ceweknya udah gak Ngasih liat respon Even di dalam hari pertama atau hari kedua Kayak gak nanya balik Menurut gue kayak It's a no bagi dia Jadi kayak yaudah It's time for me to Get back gitu loh Kayak Back off lah Istilahnya gitu loh Kayak Yaudah gak mau ngeganggu lagi gitu Takutnya kan kayak Dijadikan bahan omongan Kayak apaan sih cowok Nguan banget gangguin gue gitu Tapi sementara temen-temen gue Banyak banget yang bilang Gus Kalo Cewek tuh banyak yang Justru suka dikejar-kejar gitu loh Maksudnya suka ada dikasih liat effort gitu loh Iya gak sih? Iya sih Nah tapi Saat itu Kebetulan Gue gak nih meals Jadinya kayak Ah yaudahlah Dia balesnya Cuman kayak gini-gini doang Yaudah akhirnya gue Makanya kamu tiba-nya vanish Iya Back off Dua mingguan gue ngilang udah Dua mingguan gue ngilang Terus gue lagi promo film Jalan Pas lagi Kebetulan promonya ke Bandung Ke Bandung gue naik kereta sama temen gue Naik kereta Pas lagi nge-scroll gitu Pas dia lagi ganti foto gitu Kayak eh fotonya udah beda nih gitu Jadi gara-gara Gara-gara foto itu Gara-gara foto itu ya Dan itu yang gue ceritain juga ke dia gitu Kayak karena kamu ganti foto Aku liat kayak Ya untungnya yang gini Dipoto cakep kan Kalau misalnya Biasanya aja Jadi kayak ngambungin cat lagi Untung ada filter kan Pat Oh gitu Thanks Akhirnya Aduh 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 Waktu itu Sebuah tantangan Jadi sebuah tantangan Karena menurut aku Kok kayaknya Kayaknya kurang enak ya Kalau punya pacar artis ya Kayaknya insecure gitu Jadi waktu itu aku Pertama kali kenal kamu Kayak oh yaudah gitu Gak ada intention apapun sama sekali Makanya mungkin waktu itu aku juga kayak Agak cuek kali ya Terus Waktu setelah beberapa lama Ternyata dia chat lagi gitu Wah ada apa nih ngechat lagi gitu Karena cewek itu seneng Emang bener sih Cewek tuh suka kalo dikejir-kejir Karena merasa kayak Oh dia serius nih untuk Untuk misalnya Berteman Dalam berteman Atau mungkin ke arah yang lebih Apa lanjut gitu Pasti kan Terlihat keseriusannya Dari cara dia kayak Seberapa keras sih dia berusaha Untuk kayak ngedeketin kita gitu Nah terus Aku liat dari itu Terus ternyata kita ngobrol nyambung ya Nyambung Waktu ngobrol ternyata nyambung banget Bahkan waktu itu Nggak nanya yang lagi apa atau apa sama sekali ya Iya Nggak pernah Pokoknya kita nggak pernah ngechat yang Yang basa-basi gitu Kayak Lagi apa Selalu ada aja topik gitu Iya tapi kayak ada topik terus gitu Jadi waktu itu Kayak seru Apalagi aku lagi dibosen-bosennya Nih ngerjain skripsi gitu Ngerjain tugas akhir Datangnya pas IOV Tapi pas awal-awal Pat lu ada Jual mahal gak ke Billy? Oh iya jelas tuh Oh jual mahal Harus jual mahal Harus harus Karena gak boleh murah-murah Gak boleh murah-murah Kalau enggak Dapet quality cowoknya Pasti murah doang Ya which is bagus sih Gue kalo seandainya Pat Gue juga FYI Gue gak suka banget cewek agresif Jadi kayak kalo seandainya cewek agresif Itu gue kayak Agak mundur Kayak even Bisa ngechat duluan gitu Kalau di awal-awal ya Kayak kalo timingnya tepat aja Chat duluan kayak Langsung gue bisa mundur banget sih Oke factnya nih ya Aku tuh gak pernah ngechat cowok duluan Dulu sebelum aku pacaran sama Billy Aku gak pernah bahkan sekalipun telepon cowok duluan Kecuali ini udah mepet banget nih Bahkan sama pacar dulu kayak Maksudnya dulu waktu jaman pacaran tuh Tipe pacarannya yang kalo misalnya gak mepet banget aku harus telepon dia Aku gak akan telepon gitu Enggak kalo misalnya nih udah nunggu di lobi Terus dia gak dateng-dateng Nah itu baru aku telepon Kalo gak aku gak pernah yang kayak Sekedar cuma telepon kayak Eh kan ngapain gitu Nah Kalo dulu aku juga jangan telepon sih Soalnya kebayangan gak ada bulsa Oh gitu ya biar ya Oh Baru tau juga nih ya Ini bener-bener tukar buka Kalo aku tuh kalo lagi mepet-mepet banget Ada wifi gitu Jadi bisa di whatsapp kok Enggak lah Enggak Ya tapi kayak gitu sih Jadi kalian ketemunya dari whatsapp Kalian ngobrol Abis itu kalian ketemu si Billy jadi Billy yang ngajak lu ketemuan kan Iya ya Awalnya pertama kali pas di chat Di dua chat pertama Dua hari chat pertama itu Apa sehari ya gitu ya Sehari ya Sehari chat pertama ya Besoknya aku ngilang gak sih Atau sempet dua hari ya Chat chattingnya Enggak pokoknya timelinenya gini Kamu ngechat And then kayak Dua minggu Gak ada gitu Tiba-tiba Tiba-tiba ilang terus aku kayak Oh ya udahlah Lagian kayak Apaan apa ya Cuman lewat gitu Terus Habis itu dia muncul Nah habis itu dari itu intense Kayak tiap hari Ya pokoknya Awal-awal pertama kali kenalan itu Gue langsung ngajak dia pergi Kayak eh kapan nih Soalnya gue gak Gue kayak males aja kayak Kenalan malam Tapi kayak Kayak gak ada junturungannya gitu loh Jadi kayak Yaudahlah Ngajak ketemu yuk Gue bilang gitu kan Terus dia masih bilang Terus temen gue Nge-capturing chat dia Terus kasih ke gue Terus dia bilang kayak Buset gercep amat Itu gue masih inget banget sih Masih inget banget In your defense lu emang Sengaja dua minggu itu lu ngilang Atau bagaimana? Salah satu halnya iya Emang sengaja jadinya lu? Emang sengaja juga Karena gue pikir Tapi gini Kamu tau gak sih Oke ntar setelah dua minggu Gue bakal chat lagi gitu Atau gak? Enggak Enggak aku iniin dua minggu sih gak? Tapi kamu Lu ada di kalender lu gitu ya? Enggak Enggak Kalau aku itu karena Jadi pas pertama kali ini Enggak tau ya Karena mungkin kakak Kakak gue tuh Gue cewek kan 5 kan Jadi kayak Dari dulu tuh gue sedikit banyak Mempelajari gitu loh Kalau cewek Salah satu hal Untuk bikin cewek Suka Maksudnya bukan suka sih Kayak Ada Interest sama kita itu ya Untuk gak ngasih Maksudnya untuk gak ngasih lihat juga ke dia Kalau kita udah suka juga gitu Maksudnya kayak Setengahnya kayak Mungkin di dua minggu itu Lu ada kesibukan lain Sampai lu lupa aja Untuk nge-chat gitu kan In my day Padahal di rumah aja Sebenernya gak ada kerjaan itu ya Sekarang gak ya Apa besok aja deh Tapi waktu itu emang pas Kan waktu itu lagi Lagi sibuk-sibuknya ini kan Lagi sibuk-sibuknya Promo film Jadi kayak emang Gak kepikiran juga Dan pas dia lagi ganti ini Kayak oh iya udah lama juga gak nge-chat Gitu jadi akhirnya nge-chat Dan kayak Mungkin emang udah ini sih Jalan aja Dari lu Pat Lu pas tau si Billy ngilang Lu nyariin Atau lu berasa Gak sih Gak sama sekali Gak sama sekali ini Soalnya waktu itu Bener-bener aku di tempat Dimana aku lagi sibuk sama kuliah aku Aku lagi having fun Maksudnya Having funnya tuh Bener-bener kayak Lagi berseneng Lagi seneng sendiri aja Karena aku merasa Waktu itu single kayak enak Bisa kayak pergi sama hangout Sama temen-temen Semuanya gitu Jadi lagi enjoying life aja gitu Gak Gak di momen yang lagi nyari cowok juga Justru mungkin Karena itu ya Jadi kayak malah Dateng yang serius gitu Karena dulu Sebelum itu sempet kayak Nyari gitu Kayak pengen punya pacar gitu Tapi Malah gak Gak dapet-dapet Iya gak dapet-dapet Jadi waktu itu bener-bener lagi enjoy Kayak oh yaudah gitu Nah ini pelajaran juga sih Males buat kayak ABG-ABG yang Di bawah umur gue ya Kalau di abis umur gue Kayaknya gue minta nasihat Cuman kayak Ya menurut gue kayak Jalanin aja sih Apa yang kalian lagi jalanin gitu Gak usah terlalu Gue harus dapet cowok nih gitu Iya bener-bener Taruh passion di apa yang lu jalanin Dan gue yakin Kok pasti datang sendiri gitu loh Bener Di jalan yang sama Di arah yang sama gitu Pasti ketemu juga Justru waktu kita enjoy Being ourself Terus kayak Kita bener-bener menikmati Kayak Hal-hal yang kita suka Dan lain-lain Kayaknya auranya yang terpancar juga beda gak sih Kayak Kayaknya lebih positif gitu Dibanding sama cewek-cewek yang Apa ya Nyari banget Atau misalnya kayak Mengejar-ngejar sesuatu Cowok atau apa gitu Iya gak sih Kalau cowok ngeliatnya gimana tuh? Kalau cowok sih Keliatnya sama juga sih Kayak Tapi kalau cowok kan emang harus sedikit lebih ada effort kan Kayak Kayak untuk ngejar dan lain-lain Cuman Kalau Kalau aku sih At the end gitu kayak yang Soalnya Apa Selama ini kan kayak Pasti lah sebelum deketin kamu kan Deketin sempet deketin cewek-cewek lain juga Cuman kayak Udah tau lah maksudnya kayak Ya Cewek tuh ada tipe-tipenya Kayak gimana-gimana Kayak ada yang Ngejernya Hal yang berbeda gitu Ada yang kayak Lebih Kayak contohnya nih Kayak hal-hal lucu aja ya Kayak di lokasi syuting aja Gue sering banget nanya temen-temen gue gitu Kayak Lo mendingan Dapet cowok ganteng Tapi pas-pasan Apa Jelek banget Tapi kaya Tapi surprisingly ya Dulu tuh gue berpikir kayak Ah sekarang mas Mau cewek udah gold diger Mestinya ya Gue sempet pas SMA berpikir seperti itu gitu ya Cuman Sekarang ini malah gue kaget sih Temen-temen gue cewek yang di lokasi syuting Ya which is artis-artis juga sih Mereka bisa berpikir kayak Mereka bisa jawab pertanyaan gue Dan kayak Enggak lah gue pengen Yang ganteng tapi biasa-biasa aja Tapi maksud gue Gue gak ngejud sama sekali ya Kayak biasa-biasa aja tuh maksudnya Kalo dia biasa-biasa aja Tapi kerjaannya tidur doang Ya sama aja lah Cuman maksudnya ya biasa-biasa aja Karena dia malagi dalam satu progres Dia untuk mengejar Impian dia gitu ya Gak apa-apa gitu Cuman kalo gak ada ambisi Mungkin start from zero Bukan yang kayak Apa namanya Tapi mau kerja gitu Bukan Maksudnya ganteng doang Pas-pasan tuh gak punya apa-apa Gerti ya Jadi Kayak Billy gitu ya Makasih lo Makasih lo Nah tapi gue juga sering banget sih bilang Kayak ini mungkin agak Nyanggol ke yang lain juga Cuman Ya gue sempet bilang juga ke lu kan Gue bilang kayak Gue gak menyalahkan orang yang Emang dari bokap nyokapnya kaya gitu loh Kayak banyak banget Yang dari bokap nyokapnya kaya Tapi dia juga ngerasa kayak Ya gue juga harus Lanjutin apa ya Legasinya bokap nyokap gue dengan Gue ngajin juga gitu loh Ya bener Eventing tekanannya lebih banyak ke dia Iya ya Bener dan kayak Dan banyak juga yang Ujung-ujungnya kayak malah Perusahaan bokapnya Kollaks di dia gitu loh Ya kan banyak yang bilang ya Tiga nih Awal bangun Ini pertahanin Yang ini hancurin gitu kan Ya kayak gak gitu juga Ya cuman kayak gitu Jadi pas selama gue ngejer Pat ini Kayak Oh gue ngeliat nih Pat tuh tipenya yang kayak Dia ngeliat cowok itu Ini jujur ya Kayak Soalnya kan udah tadi kan Pat kan Kayak ah gue gak Gue gak inget dia Kok gue gak inget aku Lebih memuji gitu kan Kayak Gak ini kan baru awal Iya 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 Bener 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 Karena aku gak Gak bisa ngejudge waktu awal dong Iya 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 Tapi kalo gue Gak tau ya Mungkin kalo Gue selalu berpandangan kalo cowok itu bisa Cowok itu ngeliat Kalo cewek Gak tau ini bener apa engga ya Guus ya Menurut lu gimana Cuman kalo cewek itu Kalo awal tuh sayangnya masih Segini Baru lama-lama sayang Mangin sayang Iya bener Kalo cowok Keterbalikannya Keterbalikannya Cowok tuh bisa yang kayak Wah gila gue selalu lama-lama-lama Kalo aku sih gak Gak tapi bener gak Lu kayak gitu gak Guus Gue juga ngerasain hal yang sama Iya kan ya Pertama kali kejar kayaknya Mengebu-gebu Tapi begitu progres Menurun gitu Itu Menurut gue Karena cowok itu Egonnya gede Dia ada pride gitu loh Kayak gue mau ini Gue langsung dapet Gue bisa relate Nah jadi kayak Pas gue ngejar Pat itu Menurut gue kayak Pat Berbeda sama cewek-cewek lain gitu loh Kayak Gue juga Ada kenal juga cewek-cewek yang kayak Dia independen Dia juga pengennya cowok yang independen dia Makanya itu berjuta-juta Hal yang menurut gue Cewek itu berbeda-beda gitu Gitu pun cowok gitu loh Jadi kayak Pas gue ngedeketin Pat Ya gue seenggaknya tau gitu loh Kayak Oh gue searah nih sama Pat gitu loh Kayak Dia yang penting cowoknya ini tuh Punya visi-misi Dan kayak gue kan pas lagi ngecer dia Kan juga lagi kerja gitu kan Maksudnya ya Berusaha seproduktif mungkin sih Nah jadi Pat Lu abis ketemu dari Whatsapp chatnya si Billy Apa yang bikin lu Mau ketemu si Billy? Apa Oh gini Kalau aku gak bisa Chattingan sama strangers Jadi emang sebenernya Aku pengen tau dulu sih Kayak aslinya gimana sih orangnya Nyambung gak sih? Apakah Chattingan sama Talking in real life itu sama Iya karena beda soalnya Karena aku pernah nemu cowok yang beda banget Dan itu kayak Langsung turn off banget gitu Iya Nah waktu itu Terus akhirnya kita coba ketemuan Eh aku coba ketemuan Karena aku bener-bener pengen tau Sebelum aku memulai sesuatu yang kayak Akan Lebih gitu Nah abis itu Ya agak cepet sih ya Itu kayak dalam jangka cuman seminggu Terus dia ngajakin aku Untuk pergi ke gereja bareng Dan lucu sih ngajaknya ke gereja bareng Jadi menurut aku positif banget Iya Ya which is aku juga sih Kayak Ya ini buka-bukaan juga ya Kayak kita jarang ngobolin ini juga Kayak Ya karena yang sebelum-sebelumnya kan Aku kan Beda agamaran Jadi kayak Ya somehow Apapun agamanya lah ya Kayak temen aku juga banyak banget yang Muslim Dan kayak Jadi temen-temen aku pun banyak yang bilang Kayak Ya apapun agamanya deh Bill Kayak Bukan karena lu Kristen Lu harus carinya Kristen juga Atau kayak Kalau lu Islam juga Pasti gue nyaranin Lebih anak kalau yang udah seiman gitu loh Iya bener Jadi kayak pas dapetnya yang seiman gitu Kayak ya Seneng aja sih Kayak soalnya Jujur-jujuran kayak Ya itu salah satu hal Yang kita bisa sepelein di awal Padahal tuh gede banget di akhirnya gitu loh Untuk nyatuin dua keluarga gitu loh Soalnya kita kan bukan Bukan adat barat kan Kalau adat barat kayak Gue married Gue marriedin lu yaudah gue berdua doang gitu loh Kayak Family bodo amat gitu loh Iya kalau di Asia kan kita nikah Menyatukan dua keluarga gitu Iya tapi kita nyatuin dua keluarga gitu Yang kayak Aduh risih nih gitu loh Kayak Ya disitu sih Jadi kenapa gue Pertama kali ngajak dia ngedate itu Ke gereja yuk Gue berpikir kayak yaudahlah sekalian Wih jadi lu pertama yang ngedate itu ke gereja? Ke gereja apa makan dulu ya gitu ya? Eh enggak deh gak ke gereja ya Makan-makan Makan dulu Makan dulu Nah terus kedua kali Sampai udah lupa guys Makan dulu kedua kali langsung Itu gak berapa lama kok Tapi gak berapa lama Kayaknya bedanya cuma berapa hari Dua hari dua harian Karena sama-sama weekend ya Enggak Pas aku wajar kamu gak weekend Gak weekend Aku inget banget itu hari Selat Wih deh Pokoknya gak weekend itu Itu gak weekend Kamu masih inget gak aku pake baju apa? Aku inget dia pake Tuh dia tuh inget aku tuh lupa Gue inget gue Oke oke Gue inget dia pake jumpsuit Warna biru Jeans Denim Terus pake Sepatu fence Pat Gak inget Respons Wah kan Patnya gak inget Oh Gak inget dia pake baju apa? Gue even gak inget sih Gue pake baju apa Cuman ya itu tandanya Kalo Berkesan apa gak berkesan Kan Kalo cowok bener Enggak Tapi kalo cowok gitu Pertamanya mau gebu-gebu Inget tuh semuanya Coba kemarin aku pake baju apa? Oh Ya tapi kayak gitu Jadi akhirnya setelah itu Terus bokap juga bilang Kayak kalo sesananya serius Suka ya yaudah Coba aja Dan soalnya bokap Bokap gue tuh orangnya Religius banget Gus Jadi kayak Yaudah kalo seandainya Suka Dan kayak mau serius Ya bawa ke gereja Terus durah juga ke Tuhan Kayak minta persetujuan Boleh gak Gitu-gitu Jadi lu emang ngedate Pat itu Untuk Untuk sesuatu yang serius lah ya Iya Bukan cari sesuatu yang main-main Soalnya Gimana Pat? Kalo aku jujur waktu itu Kayak masih melihat ya Masih melihat Karena Aku bukan tipe yang bisa jatuh cinta di awal Itu jarang banget Gak pernah sih Kayak misalnya Liat cowok Eh gila aku langsung suka nih Aku tau nih aku cinta banget sama dia Terus bakal nikah sama dia Itu gak ada adik kamu Kamu liat Chris Hemsworth katanya langsung Oh iya Itu pengecualian Itu pengecualian Nanti nih Setelah 14 April Dia kan mau ngomongin Chris Hemsworth Gue pengen liat deh gitu Terus Jadi Cara Apa ya Cara mencintainya pun beda kayaknya Kalo dari sisi aku Aku pelan-pelan Dari Aku Ngobrol sama dia Di awal-awal Kayak dimana aku liat Terus cara dia ke gereja Cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya Dari situ sih Itu yang baru Tumbuh benih-benih Cinta gitu Gak bisa langsung ngomong Waktu itu aku udah kayak Wah gila aku suka banget sama kamu ini gitu Tapi dari waktu itu kayak Rasanya tuh naik terus gitu Kayak Semakin nampus Semakin Semakin sayang Intense Semakin intens Semakin ini gitu Makanya dari situ Lama-lama baru Justru jujur ya Kayak bener-bener yakin sama dia tuh Kayaknya Setelah 6 bulan Kita jalan bersama deh Iya Lama tuh ya Lama sih Itu baru aku oke aku yakin sama Billy gitu Nah kalo saya mungkin lebih gitu ya Karena lebih hati-hati gitu Iya Jangan sampe Jatoh ke laki-laki yang salah gitu Karena kalo cewek Persi-persi itu apa Pas pertama kali ketemu Billy lu Berasa nih laki-laki salah atau gak Gak sih Gak ada perasaan Gak ada judgment Gak ada judgment Cuman aku gak ada judgment Kayak oh oke anaknya baik gitu Tapi kan Baik itu ya semua orang pertama kali ketemu Mana sih yang jahat gitu Maksudnya dia mau jahatin aku gitu Kayak eh masuk mobil lu Kalo itu langsung jauhin ya guys Sampai deket-deket Iya gue sayang sama lu Jadi Iya itu sih Pokoknya aku waktu itu feeling aku baik Yang pasti aku selalu doa ke Tuhan Kayak aku pengen Waktu itu aku emang gak nyari Tapi aku selalu Kalo mau deket sama seseorang Aku berdoa gitu kayak Tuhan kalo dia buat aku Deketin Tapi kalo emang ada sesuatu yang buruk Jauhin gitu Jauhin matiin Tuhan matiin Ini jahat gak gitu Pat terus kan lu bilang bahwa Si Billy itu dari dunia Entertainment kan artis gitu lu Nah itu yang sempet aku ragukan sih Nah lu kan punya impresi kan Terhadap dunia itu kan Pas lu ketemu Billy bagaimana tuh Pat Menurut lu Apakah Billy itu proklinya sama atau gak Nah itu yang aku korek-korek tuh Itu yang aku korek-korek Aku pengen tau nih Anaknya tuh gimana Anaknya setia gak Atau dia tuh masih main-main Yang masih ketemu cewek sana sini Itu yang kayak flirty-flirty Nah itu yang aku perhatiin dari awal gitu Cuman ternyata Anaknya gak kayak gitu Oke Terus judgment aku terhadap semua Misalnya Gak boleh nih apa Gak mau sama artis nih apa Semua tuh salah di dia Ternyata dia tuh Anak yang rumahan Oh rumahan Anak yang gak suka keluar Bahkan lebih suka keluar aku gitu Jadi Makanya aku gak berani judge orang Dari awal ketemu gitu Karena Ya kita cuman bisa judge appearance-nya Tapi gak tau dalemnya kayak gimana gitu Terus lambat laun Ternyata Malah cocok banget Ya Aku ngerasa Aku cocok banget sih sama Billy First impression lu Bill terhadap Pat First impression gue terhadap dia Hmm Karena dia anak beda 5 tahun sama gue Ya gue ngerasa dia Dia lagi Ya kayak yang dia bilang tadi Kayak dia lagi enjoy sama Sama Masa mudanya Iya Jadi kayak dia lagi Ya lagi asik-asik gak lah Maksudnya kayak lagi punya banyak temen Terus juga Lagi enjoy sama kerjaannya Jadi kayak Ya gue ngeliat dia kayak Ya Ya Normal teenager gitu loh Ya udah bukan teenager lagi lah Pas gue ketemu dia udah Aku masih teenager Sampai sekarang Oke Jadi kayak Gue suka sih Jadi kayak dari pembawaan dia gue suka Terus dari Ehm Soalnya cowok kan visual banget gitu sih Kayak gue Gue tuh sukanya Kayak Kat itu Tau Bagaimana harus Dress up Kemana 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 Rapi gitu Jadi kayak Udah lah Jadi ada fisikal traksinya lah ya Pas Allah- Allah Iya sih Gue soalnya Vision apa sih Visual banget sih anaknya gitu Boong gak sih kalo misalnya cowok Gak ada visual traksinya lo kayak Iya bener Iya kan Nah Gue pengen tau Dari Pat atau Billy Ada gak Word habit yang lu pada benci Masing-masing Habit Habit Billy cuek anaknya Maksudnya Maksudnya Iya Kamu lebih cuek Kamu Oke 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 Aku hari itu terkenal cuek ya Aku hari itu terkenal cuek Gue tuh jadi PR gue PR gue di awal-awal pacaran sama dia Gus Jadi gue harus bilangin ke dia terus Kayak kalo lagi marah Jangan pernah cuekin aku Jangan pernah even diemin aku Soalnya Scorpio Gue tuh Somehow suka Bisa nge-relate sih Kayak Bintang-bintang gitu ya Ada benernya gitu loh Kayak Scorpio tuh gak suka Anaknya zodiac mana Iya maksudnya kayak Scorpio tuh anaknya gak bisa didiemin Kalo lagi Ayo Gue yakin banget Scorpio yang lagi nonton ini Pasti iya Pasti Pak Iya sih Pasti ada kayak Iya sih bener Scorpio tuh anaknya gak bisa didiemin Blacknya Scorpio ya Scorpio narkanya tuh suka nge-bluff Jadi kayak temen-temen gue gitu ya Scorpio gitu ya Kayak Shanas Di lokasi shooting Kita sering ngobrol Kayak dia bilang Kayak Ya juga sih Gue kalo pas lagi pacaran sering banget Kayak yaudah kita putus aja Tapi padahal nge-bluff doang Itu satu halnya Aku benci banget dari Billy Iya Tapi itu awal-awal kan Jadi kayak Ya gue belajar banget kan Kayak Tuh ini suka nge-bluff si Pat atau Billy Oh Billy Gue juga nge-bluff Cuman Kayak lambat lawan gue ngerasa kayak Ya ini pelajaran juga Buat yang lebih kecil dari gue ya Jadi kayak Jangan ngomong sesuatu yang Lu doesn't mean it Gitu loh Kayak kalo seandainya lu Mean it Ya lu ngomong Kalo engga ya engga gitu Nah itu aku harius tuh Nah kalo aku tuh anaknya gini Kalo aku mau mengatakan sesuatu Tapi aku tuh diem dulu Karena aku di fase mikir kayak Aku harus ngomongnya kayak gimana Karena Gak mau asalnya plus Nanti yang ditangkep salah Malah bikin sakit hati orangnya gitu Nah kalo dia engga Dia kebalikan aku Dia langsung ngomong semuanya Tanpa dikaring Terus aku engga Enggak Kadang-kadang soalnya kayak Tapi itu kita sama-sama belajar sih Iya maksudnya kalo aku sih kadang-kadang mikir Aku tuh siap kali ngomong apapun mikir Cuman kadang-kadang Ya itu Scorpio tuh suka banget ngetes gitu loh Kayak kalo gue ngomong ini Dia responnya gimana ya gitu loh Nah itu yang aku belajar Baik dari kamu Kamu lebih baik dari aku Terus ngetes-ngetesan Oh aku tuh lebih sayang dari kamu Kayak aku diputusin aja Gak mau Bukan itu Bukan masalah itu Tapi Justru harus sama-sama bisa ngomongin Satu masalah dengan kepala dingin bareng-bareng Untuk cari jalan keluar Itu yang aku berdua Belajar banget Aku jeleknya adalah Aku cuek Aku biasanya kayak Cenderung untuk diem dulu Terus baru mau ngomong sama dia Waktu aku udah dingin Tapi kalo dia Kebalikan dia Harus selesai nih Harus selesai Terus kalo gak selesai Langsung Jadi akhirnya keluarlah itu bluffnya dia Iya Jadi kalo gue itu Berpikir kayak Kalo seandainya ada satu masalah Sebelum Ganti hari itu udah selesai gitu loh Soalnya kenapa? Karena Mungkin di keesokan harinya Karena rasa Sebelnya lu itu udah ilang Lu ngrelate lagi Mencoba untuk ngrelate lagi Dan yang malah muncul itu Kadang-kadang masalah yang Padahal gak ada disana awalnya gitu loh Jadi kayak Malah kadang-kadang emosinya tuh udah gak real Maksud gue kayak gini loh Kalo lu marah Di saat emosinya bener-bener lagi Emosi itu Selesain Kalo lu nunggu sampai besok Kadang-kadang tuh kayak Let's say gini deh Kayak orang tua nih Anaknya ketahuan Berantem di sekolah Papa udah ngantuk Besok papa marahin Kan kayak Mubazir banget gitu loh Kayaknya lu mau marahin Marahin sekarang gitu loh Besok udah beda lagi gitu Menurut gue sih kayak gitu Jadi Gue gak suka kalo seandainya marah Yaudah selesain hari ini gitu sih Iya Ya menurut gue ya jeleknya Pad ya Orangnya cuek 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 Dan Aku kalo dia bilang kayak kutus Oh yaudah kutus aja gitu Karena Itu buat aku bukan Apa hal yang bisa dimainin Cuma dengan kata-kata Kayak Oke kita kutus gitu Itu gak bisa kayak gitu gitu Jadi Itu cueknya aku Cueknya aku Aku bisa yang kayak Oh yaudah Mau kutus kutus aja gitu 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 Iya gak sih? Ya Ya gitu sih Terus kadang-kadang dia Anaknya suka sotoy Iya Sampai kadang-kadang gue minta Gue cuma minta satu hal doang Lupa deh Sampai ada dua hal yang bener-bener kayak Ini apa yang buka-bukaan Buka-bukaan Tapi itu Kadang-kadang lucu sih Jadi kayak kadang-kadang Dia Dia itu tuh Ini kayaknya akuaris banget ya Akuaris tuh kayak Sok tau Tapi kalo misalnya belum ada Misalnya artikel yang bener-bener kayak ngejatuhin kita Itu kita gak kan? Iya, iya, iya Itu bener banget Nih jadi kayak yang baru anaknya anak zodiac banget nih ya Gue sih Dulu gak percaya sih Cuman kadang-kadang Karena terlalu banyak relate yang bener-bener kayak Aku juga gitu Oke Kok lama-lama mirip ya? Iya sih Sepertinya gitu sih Oh iya akuaris gini gitu Iya Jadi ada benang merahnya gitu Lu percaya gak sih Gus? Gua gak percaya sih Lu gak percaya? Tapi lu bintangnya apa? Leo Leo tuh dominan Leo tuh dominan Bahkan di peramanan kita Bahkan dominan Iya bahkan gua mau hajakin conversation kan Tapi beneran sih Dan Leo itu menurut gua ya Ini gua judge lu nih ya Kata-kata Leo itu pinter bergaul Dan lu tuh iya Iya, iya, iya Dan biasanya kayak Leader-nya gitu Iya, iya, iya Oke, oke Walaupun gua gak bisa relate tapi yaudahlah ya Iya, iya, iya Dia gak mau relate Agree to disagree Agree to disagree, men Ya pokoknya lanjut ya Ke Pat yang so tau sih Ya enggak Kadang-kadang gua tuh Gua bisa memperfikir kayak Iya Iya wajar-wajar aja sih Kayak maksudnya kayak Gua tuh sampe kadang-kadang bilang ke dia Kayak Pat, it's okay untuk gak tau semua hal Lo bilang Contohnya apa, Bill? Coba, biar spesifik gitu Apa sih? Kadang kita buka-bukaan kan Ehm Apa ya? Terlalu banyak Ah, berarti Berarti ngarang-ngarang doang Ngarang-ngarang Ngarang-ngarang Contohnya apa ya? Aduh Ngebleng Ngebleng Oke, tapi biasanya kalo aku tau Aku mau tau Iya Cuma ngarang-ngarang kayak Gua tuh sampe bilang Contohnya kayak gini Maksudnya kayak gua sampe bilang Ngarang-ngarang kayak gini loh Kayak Pat Cowok itu Di satu hubungan Bentar gue Cowok itu Cowok itu Cowok itu Di dalam satu hubungan Pengen Pengen Ada Porsi dimana dia Itu tuh Cewek nanya gitu loh Kayak, eh Seng Kamu tuh tau ini gak sih? Gitu-gitu Eh Seng, kamu tau ini gak sih? Gitu Tapi kalo Pat itu Even dia cuma tau ini 20% Dia bisa meyakinkan orang kayak Gua tau 120% Gitu Itu bintang gak? Ada hubungan sama bintangnya gak? Jadi aku tuh punya temen Yang sama sama Aquarius Temen baik aku Kita itu sama-sama sebatu itu Kalo misalnya udah debat Kayak Kalo belum keluar artikel di Google Yang misalnya kayak Ngalahin kita Kita tuh gak ada yang mau ngalah Lalu gak ada Google ya? Dan gue belajar dengan itu Kayak kadang-kadang kalo dia udah Ini nih Gue cariin artikel Kayak Nih sayang gitu Tapi aku jarang salah Aquarius Aquarius Kalo aku memang anaknya suka banget belajar kan Jadi kayak Kalo misalnya aku tau tentang sesuatu tuh Kayaknya seneng gitu Makanya aku kayak Ya kan buat apa? Belajar banyak kalo misalnya gak digunakan Fair enough kan? Iya, iya, iya Tapi kalo gue sih Kalo gue Emil Susutnya lebih Kalo tipenya sih Lebih Kadang-kadang ya Kalo seandainya orang itu tau Dan gue Semestinya tau nih Gus Kayak gue pada udah tau jawabannya Cuman kadang tuh gue bisa lebih kayak Oh iya Gimana sih? Gue pengen tau gitu loh Kayak gue pengen Mencoba untuk menjadi Ngetes dong Bukan bukan ngetes sih Kayak gue pengen Jadi sosok dimana kayak Oh iya kayak gimana sih Gitu loh Kayak oh iya gimana sih Ya kayak gitu sih Dan menurut gue Mungkin itu ini ya Perspektif ya Cuman kalo menurut gue Gus Kayak Dengan seperti itu Kayak orang lebih ngerasa dihargain juga Gitu loh Kayak opini lu berharga Walaupun gue udah tau Cuman kayak Gue pengen tau deh dari sisi lu Oh Tapi kerepet ya Ternyata ngetes dia gitu Iya Ya enggak sih Tapi itu Gue ngerasa kayak Ya hal-hal kayak gini ya ini normal banget sih Ya normal Dan aku pun jadinya Ya sama-sama belajar lah Kalo cowok tuh peratnya besar Jadi Kalo kita cewek tuh Harus lebih Bukan Bukan jadi lebih bodoh sih sebenernya Lebih tone down gitu Tau kapan kita harus kayak Ngebutuhin cowok gitu Karena Iya kan kalo kamu bilang kan Kayak cowok tuh seneng Kalo misalnya tuh Dia tuh berasa dibutuhin gitu Iya Bener Lu gitu gak sih Gus? Itu gue bisa bilang manusia gak sih? Iya sih Semua orang berasa Iya sih Itu gak ada hubungan sama gender kan Iya sih Oke Iya semua orang ya? Iya semua orang sih Cuman kalo menurut gue kalo lu relate ke Nanti nih Relation gue seandainya jadi Ini family gitu ya Kan kayak ini bakalan jadi lebih Kepala rumah tangga gitu loh Kayak ya gue pengen ya gue sebagai Sebagai pilot Pat tuh co-pilot gitu loh Kayak gue yang ngebawa Tapi tanpa co-pilot pun Pilot gak bisa gitu loh Oke Gitu sih jadi Kayak ini contoh Contoh hal yang menurut gue lucu juga sih Pas kita ke Jepang Jadi Pas ke Jepang sebelumnya Kita berdua Jadi kayak ganti-gantian Kayak Liat Google Maps segala macem itu kayak Ganti-gantian Nah pas ke Jepang kemarin Entah kenapa kayak gue lagi Yaudah lah Pat aja gitu loh Soalnya Pat suka Maksudnya dia Orangnya tuh Apa ya Kayak Orangnya ceketan gitu loh Kayak gak mesti Orang suruh Kayak yaudah lah Inisiatif gitu loh anaknya Jadi kemarin pas ke Jepang Lebih banyak dia Setiap hari Pat tuh minta gue Kayak udah deh sayang Kamu aja ya Hari ini aku cape banget Kayak yaudah Hari ini gue Itu gue udah dengan senang hati Kayak oke Hari ini gue semua ya Gitu kan Terus Pas lagi Gue lagi liat di pertengahan jalan Gue liat si Pat Dia lagi buka Google Maps Soalnya aku kenapa itu salah Bukan kesini sayang Kesana Terus gue kayak Gue liatin Tapi bener salah Gue liatin dia Tapi ternyata dia memang Gak suka di gitu Iya Aku jadi belajar sih Oke gak boleh gitu lain kali Soalnya aku tuh banyaknya Bahwa juga banyak yang salah juga Gak mau salah Banyak juga kita salah keluar kereta Salah keluar kereta Maksudnya kita Enggak pernah salah juga Udah kamu bilang aja iya Ini bintangnya juga kan Gak suka ngomong sih Salah kan Iya 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 pernah salah Bikit aja gitu Bintangnya dia juga gak baik Aku tuh anaknya tuh Kayak gergetan gitu Kayak pengen Aku tuh Perfectionist banget anaknya Kayak Segala sesuatu Aku pasti belajar Supaya aku bisa Maksudnya Bisa Menyempurnakan Suatu bidang gitu Jadi aku kayak Apa Suka banget belajar cepet gitu Nah makanya kalo misalnya Ada sesuatu yang salah dikit Gitu langsung kayak Zerzert Kayak otomatis gitu Iya Apa namanya ini Padahal ya sebenernya aku juga Melakukan kesalahan gitu Iya padahal maksudnya kayak Nah itu yang aku belajar sih Untuk kayak Oke aku gak boleh kayak gitu Kayak eksistensi kedua Belah pihak Kayak gak boleh ada yang terlalu Menurut gue sih 100% hubungan Gak boleh ada 60-40 gitu loh Harus 50 Harusnya berapa 50-50 50-50 sih Kayak iya Sama-sama melengkapi gitu ya Iya emansipasi wanita Walaupun ini Ya bukan berarti wanitanya 60% cowoknya 40% juga gitu loh Iya 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 Sama kan gitu loh Iya kayak gitu sih Oke kita tone down dikit lah ya Dari tadi kita ngomongin kontra Kita ngomongin sekarang Pro-nya deh Hal yang paling lo suka Satu aja gitu loh Dari masing-masing Tone lah Kalo gue ya Somehow gue ngerasa Part itu Em.. Better version dari semua Mantan-mantan gue Ci Better EOS Oke, softwarenya lebih bagus ya Ya enggak lah, gue gak mau menjalankan siapapun ya Coba maksud gue kayak Menurut gue tuh kayak Lo kalo boleh pick point 1 ya 1 gitu Apa point? 1 ya Jangan digeneralize gitu 1 Part itu orangnya Lama juga ya di part ini antara Pro dan kontra nih Poin plusnya Contra lebih gampang Poin plusnya dia, dia independen Itu salah satu yang menurut gue Dia bisa tau gitu loh Seandainya, rumah kita kan jauh nih Kalo ada event, nyokap gue ulang tahun Dia tau, aduh bakalan macet nih si Billy Ke rumah gue nih Dan itu pun yang temen-temen gue pun ngakuin Gila sih Soalnya di kalangan gue Untuk lo gak ngejemput cewek itu tuh Kayak udah jadi hal yang kayak gimana ya Kayak tabu gitu Apaan sih gitu Padahal maksud gue kayak Ya let's be real lah Kayak gak makan Lo, lo buang waktu banget gitu loh Kalo lo acaranya jam 7 nih Tapi gue mesti jemput kesana dulu Terus kesini lagi gitu kan Kayak Dan dia tuh bisa inisiatif gitu loh Gus Kayak, aku naik taksi aja gitu Dan maksud gue kayak Wah hebat juga Maksudnya bisa Gak semanja itu gitu sih Bisa korelasin sama gak klingi gitu Berarti gak Dia orang independen berarti gak klingi juga gitu Dia gak suka minta-minta gitu Oh iya, maksudnya dia tuh tergolong yang kayak Bisa jalan sendiri Bisa jalan sendiri Jadi dia jarang sih mintain kayak Saya yang temenin aku ini doang gitu Gandeng, gandeng gitu ya Cuman kalo Maksudnya kayak Dia tipenya kayak Kalo dia bisa ngelakuin apa ya Dia bisa pergi sendiri gitu loh Kalo seandainya ya emang kita lagi pergi berdua Ya pas kan Jadi ada gue Jadi ya gue temenin Cuman kalo seandainya dia bisa pergi sendiri Dia pergi sendiri gitu sih Nah dari Pat gimana Pat? Kalo dari aku Aku senangnya Billy Anaknya gak neko-neko sih Karena menurut aku Cowok jaman sekarang Cari yang bener-bener lurus Yang bener-bener yang Apa ya Tau dia mau apa Tapi dari Dengan positif Dengan cara yang positif Itu gak gampang Coba gue pengen tau Billy maunya apa Pat? Oh iya kamu iya Maksudnya gak neko-neko gini Dia udah punya visi dan misi gitu Dia pengen Misalnya dia pengen nikah Umur 30 Dengan uangnya dia sendiri Dan lain-lain Dia tuh bener-bener kayak Apa ya Tekun gitu Kayak cari uang untuk itu Bener-bener Nabung sendiri Terus bisa tau Harus pengeluarannya Di mana-mana-mana Yang lebih diutamakan Aku lebih seneng coba yang kayak gitu Karena Ya itu dia tau Apa yang bener-bener dia mau Jadi dia bisa mengalokasikan segalanya Di tempat yang benar gitu Terus Anaknya juga gak yang berlebihan Dalam arti having fun berlebihan Jadi tau kapan dia harus kayak Gak pergi Untuk having fun sama temen-temennya Kapan dia pergi Dia tau Dia bener-bener tau Dan dia Bener-bener jujur ke aku tuh Tentang semua hal Kayak misalnya dia mau pergi karaoke Dia mau pergi minum sama temen-temennya Aku tuh bukan anak yang tipe ngekeng gitu Jadi dia cerita Nah itu aku sukanya dari dia itu Ya gue gak pengen aja sih kayak Kayak gue bilangnya kemana Terus tiba-tiba gue Ke find outnya lagi dimana gitu kan Kayak menurut gue itu ngerusak aja sih Iya Karena kan banyak ya Kayak cewek jaman sekarang Cowenya karaoke sama temen-temen cowenya aja gak boleh gitu Aku gak tau kenapa gitu Akhirnya malah boong Iya Padahal cowenya juga gak apa-ngapain Nah aku senengnya dia Karena dia jujur Aku juga gak perlu kayak Ketar-ketir kayak Kamu kemana sih kamu karaoke sama siapa aja ngapain Nah Kayak gitu Iya sih Nah sekarang gue pengen ngomongin kan Lu pada dari dunia entertainment nih Dari dunia entertainment Basically Bisa dibilang Siap kali Billy lagi shooting Lu pada LDR Nah lu pada gimana tuh Buat LD ini Ada tape center segala Yang gue rasa millennials Gue pengen tau gitu Gimana sih cara maintain Hubungan LDR itu gitu Karena gue tau Gue pas Billy shooting Ngubungin Billy itu Susahnya bukan main apalagi Apalagi lu pet gitu Gue pengen tau gitu Actually sih dia sering main ke lokasi shooting gue sih Maksudnya tapi Iya Besides that ya Kayak Kalau menurut gue sih Kayaknya mungkin karena kita Saling percaya sih Maksudnya Iya saling percaya dan saling pengertian gak sih Iya Kayak Bukan Mungkin ini agak Klisye atau gimana ya Cuman kayak Gue gak pernah ngecek Whatsappnya dia gitu Dia juga gak pernah ngecek Iya kita gak pernah Iya jujur Aku bisa buka HP Billy Kayak apapun itu Passwordnya tau gitu Tapi Gak pernah ada kayak Aku harus ngecek gitu Karena punya bad feeling atau apa Iya Justru karena kayak gitu Malah kita gak pernah ngecek ya Iya dan kayak Buka-buka aja Iya 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 Karena kayak gitu Jadi menurut gue Lum Wilder pun Kayak pas ketemu Kangen-kangenan Dia tau Soalnya kalo gue ya Gue selalu bilang ke dia Dan gue yakin dia ngerasa gitu loh Gue selalu bilang ke dia kayak Ya gue shooting ini Ini buat kita gitu loh Kayak gue kerja ini Kayak ujung-ujungnya buat kita gitu loh Gue kayak lagi build my empire gitu loh Kayak gue selalu bilang ke dia gitu Kayak working my ass off Capek-capekan pulang subuh Ya buat kita gitu Dan Mungkin di poin itu dia ngerti gitu loh Kayak iya sih Gue gak mungkin aneh-aneh kan Dia bilangnya buat kita gitu loh Jadi kayak Semua worry-worynya dia Rata-rata ilang sih Kayaknya kayak gitu-gitu Iya lu mengkomunikasikan tujuan lu Iya Kalo gue gitu sih Iya dan aku 100% percaya sih sama dia Soalnya gini Kalaupun dia mau selingkuh Dia mau main di luar Mau main-main di luar Apa namanya Jangkau anakku dan lain-lain Aku merasa aku gak rugi apa-apa sih Kalo aku tau Aku bakal kayak yaudah gitu Makanya Itu yang kita jaga sama-sama trust Dia pun tau Aku anaknya kayak gitu Jadi buat apa sih ngelakuin hal-hal yang jelek di belakang gitu Biasanya ngomong gue sih Iya Terigus Nih kita buka-bukaan aja gak kalo ya Ini bener-bener buka-bukaan Ini gue gak tau guys Ternyata mereka buka-bukaan gitu Iya Jadi komunikasi lah pentingnya Intinya komunikasi sih Dan saling percaya Sisanya Leave it to God Kita manusia gak seharus Gak sepenuhnya harus tau tentang satu sama lain Iya kan Gue sukanya sih ada satu Dulu gue liat di kayak foto gitu Gue yakin lu pada berdua pasti pernah liat juga Kayak kalo seandainya lu main handphone Tanpa connection Connection itu kayak ibarat trust gitu Kayak ya lu Kalo lu main handphone tanpa connection Ya lu cuma bisa main game doang Iya gak ada isi apa-apanya ya Kayak di relationship pun kayak gitu ya Lu main-main aja gitu loh Berat juga ya lu ngomongin analoginya Gitu maksud gue Tapi itu work sih di kita Intinya semuanya tuh trust sih Dan once kita bisa Apa namanya Ngejaga trust kita satu sama lain Kayaknya Hubungan relationship itu jadi lebih mudah gitu Dari segala aspek Gitu sih Relationship goals Nih sekarang Lagi Booming banget nih di social media terhadap relationship goals nih Nah lu pada punya komentar gimana nih Buat relationship goals Lu ada gak sih sebenernya sih Namanya relationship goals Atau definisi relationship goals apa sih Kalo relationship goals Itu gak bisa Ini Masing-masing individu itu Punya relationship goals yang berbeda-beda Dan Satu orang gak bisa diterapin sama Persis sama orang lain gitu Kalo Aku sih Cetek banget sih Relationship goals Ya itu lebih yang kayak Percaya satu sama lain Udah itu aja Karena menurut aku kuncinya Emang cuma itu doang Ehm Tapi kalo misalnya kayak yang diliat di Instagram Kayaknya temen dengan foto indah Gitu 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 agak bullshit ya Bahkan gak bilang kayak Hubungan aku dan Billy adalah couple goals gitu Karena Ya itu Kita semua masing-masing individu Kita punya masalah Kita masing-masing gitu Iya Yang kalo di relationship itu Jadinya akan berbeda-beda munculnya Iya bener Dan cara menanganinnya pun Beda-beda Aku dan Billy pun kayak punya cara penanganannya beda-beda gitu Misalnya aku Anaknya kalo misalnya lagi marah Aku pengen diem Aku bilang sama dia Aku pengen diem dulu Baru aku ngomong Sedangkan dia Dia pengen Aku pengen cepet selesai Aku mau kamu ngomong sama aku Padahal aku gak bisa ngomong gitu Lagi gak bisa ngomong apa-apa gitu Nah kayak gitu-gitu tuh Masing-masing orang beda Makanya gak bisa diomongin sih Misalnya kayak relationship goals Aku kayak Dulu misalnya ngomong sih Bela Di Gigi Hadid sama-sama Zain gitu Zain Malik Kayaknya sempurna banget kan Padahal ya Iya gak ada yang tau juga Gak ada yang tau juga gitu Jadi kalo gue sih Lebih ke ini sih Relationship goals Kayak ya apa Mau berandem kayak gimana pun Ya kita tau aja gitu loh Kayak at the end Ya kita seling sayang Dan kayak Ya at the end kita balik lagi Untuk kayak tau gitu loh Kayak ya gue disini ya Karena lu Dan lu disini karena gue Dan Kayak salah satu hal yang menurut gue Agak ini sih ya Yang menurut gue Relationship goals nya gue Gue pengen sih jadi Pasangan Yang bisa ada gunanya juga sih Ke orang lain gitu loh Ada benefits nya juga Kayak kita Bisa Contohnya apa nih? Contohnya Inspirasi Inspirasi dalam arti kayak Gue pengen sih dari dulu kayak Belum kesampaian-kesampaian gitu Kayak Kita bisa do something Kayak charity Even gak Without sharing it On social media gitu loh Kayak gue pengen banget Hal-hal kayak gitu Dan Menurut gue Pat pun mungkin tau gitu loh Kayak gue mulai dari Gue sering banget mulai dari hal kecil Kayak Dia Kalau seandainya Temennya lagi ngomongin si A gitu Terus dia bilang kayak Ya temen aku lagi ngomongin si A Gue sering banget yang kayak ngomong Ya kita gak tau lah sayang Kayak Kita gak bisa ngejudge orang dari Point of view kita Sering banget kan kita kan kayak gitu kan Kayak Gue Selalu sih Selalu sebisa mungkin kayak Ya jangan ngejudge orang deh ya Menurut gue kayak Salah satu Yang gak mau nunggu-nunggu Relationship goals gitu sih Kayak kita bisa mulai Start positive things Even hal kecil Yang orang pun sebenarnya gak tau gitu loh Ya kayak gitu sih menurut gue Kamu gimana? Oke gak sih? Kayak gitu Berapa? 0,9, kosongan Kosongan Oh my god apaan ya? Oke Saya sorry ya Oke sebelum kita tutup Kita ngomongin dulu ya Beberapa pertanyaan yang kita udah ngomong Di Instagram Nils Corner Ada beberapa yang nanya Wah gue gak tau nih Ada Kata-kata yang Pertanyaan-pertanyaan yang Gue rasa lu pada juga Bingung jawabnya apa Well ini ada yang ringan Lagu favorit kalian apa? Oh my god banyak Tapi aku suka banget San Francisco Street Bulu aku baru mau ngomong itu That's my song Ya oke Kalau gitu aku San Francisco Streetnya Sunrise Kalau kamu? Labu kesukaan aku Recently played ya The girl from Ipanima Frank Sinatra Iya iya kamu lagi sering banget Iya Gimana kenalnya sama Kak Billy Tadi kita udah ngobrol Shout out to Siapa? Chandra Johanas siapa? Christian Johanas Christian Johanas Semoga dia cepat dapet Semoga sih dia cepat dapet Semoga sih dia cepat dapet Gue gak tau lu pada mau jawab ini atau gak sih Kapan nikah sama Kak Billy Hmmmm Tunggu tanggal main ya Tunggu tanggal main ya Oke Kalau itu kabar bahagia Pasti kita Pasti share Tapi kalau ditanya kapan Masih rahasia Masih rahasia Iya Sudah first kiss atau belum? Iya iya kali First kiss Mereka mau nunggu apapun nikah sih Tapi gue dengerin Kita mau nunggu selain nikah sih Iya Luar biasa mereka First kiss mah gak lah First kiss ya udah dari dulu lah Udah lah Let's be real Let's be real guys Ya kebanyakan sih ini pada ngomongin kapan nikah sih Hehehe Orang Indonesia tuh cenderung kepo ya dengan hal-hal yang kapan nikah Kapan punya anak Kapan Punya anak kedua Iya Dan seterusnya Ada yang menarik gak? Ada yang menarik ya Lamaran Lamaran? Coba lihat di gue Ini ada yang interesting Punya planning buka usaha apa setelah menikah? Setelah Atau di bidang apa? Aku selalu Ya masih mills corner Gue selalu ngerasa kayak gue pengen ngebuka satu Production house atau something yang Seenggaknya biar kuliah gue kepake gitu loh Dan kayak ini yang lagi gue jalanin sekarang sih Mills corner Yang gue harap nanti satu hari kayak Ya bisa gede lah mills Dekat bantuan-bantuan kalian juga dari subscribe Like dan lain-lain Gitu sih Ya kebanyakan sih ini semua nikah sih Ini ada yang pernah Ada yang nanya nih Hebat banget pertanyaannya nih Pernah bosen? Wow pernah bosen Pernah gak? Pernah gak? Pernah lah gila lo Eh Pat ngomong komentar lo Boong banget gak sih kalo gak pernah bosen Pern Aku kadang liat muka dia Enggak Maksudnya apa nih pernah bosen Hubungan? Iya Enggak loh dia nanya cuman pernah bosen gak? Pernah bosen Oh tapi lagi nanyanya jadi ini ya Di hubungan kita ya Iya Kalo bosen sih Kalo gue ya bosen Kita lebih bosen activity gitu loh Iya kalo activity iya Cuman kalo hubungan mah gak pernah lah Iya iya Menurut gue kalo lu Bisa bosen di dalam satu hubungan Ada yang salah sama hubungan lu sih guys Ini udah gak sayang Iya lah menurut gue gitu sih Iya bener Kalo aku bosennya lebih kayak Aduh kita ngapain lagi ya Iya Cari kegiatan lain gitu Karena kalo gak Bener-bener gini ya Kalo kita tinggal di Indonesia Jujur nih yang aku merasa kurang adalah Kita tuh gak bisa yang Punya aktivitas di luar ruangan gitu Itu yang susah Jadi Untuk cari kegiatan-kegiatan baru itu gak gampang Kayak di luar gitu Makanya biasanya kita akhirnya traveling bareng Keluar bareng temen-temen Supaya bisa ada kegiatan-kegiatan baru yang seru gitu Iya dan gue selalu Selalu sih kayak Selalu bilang kayak Ya ada waktunya kita jalan berdua Ada waktunya Pentingnya juga Kita jalan Sama temen-temen Karena apa Karena Ya jalan sama temen-temen tuh Bikin gak bosen juga loh Kayak kita bisa lebih share Kayak yang cewek-cewek bisa lebih ngobrol sama cewek-cewek Yang cowok-cowok juga Happy juga Kayak seenggaknya pembahasannya juga Ada perbedaan lah Kalau ngomong sama cowok-cowok Ya topik baru tuh ada gitu Kalau cuma berdua tuh emang kadang kita juga Ini ya bisa yang kayak Hmm Iya Kadang-kadang nonton Netflix aja bingung Kayak mau nonton apa Nonton Nyarinya setengah jam Nyarinya setengah jam Dari orang sekitar kita gitu Hmm Berarti gue ada peranan lah ya Ada Entah gimana caranya kan Sekarang Agus ada di sini pun itu Hari kita tuh jadi gak ngebosen nih Oke Ternyata gue Berguna juga Leo itu ada gunanya berarti Bokam gue Leo lho Oh Udah nyambungnya gini Oke Oke jadi Kita tutup aja Oke Sebelum kita tutup Patricia mungkin ada kata-kata terakhir Makasih Terima kasih semuanya Semoga Apa yang tadi kita omongin Bisa berguna Bermanfaat untuk orang-orang lain Pokoknya Pokoknya selalu tau Kalo misalnya Lagi di suatu hubungan Gak boleh keras kepala Harus sama-sama Saling menerima kekurangan masing-masing gitu Itu sih yang paling pentingnya gak sih? Iya Kan kalo gue sih Ya gue Ya untuk yang Teenager-teenager sekarang gitu Yang lagi pacaran kayak Ya Advise dari gue Pokoknya Ya Dewasa jangan dipaksain sih Kayak enjoy Your moment aja Kayak Jangan berpikir kayak Kok gue gak dewasa-dewasa sih Atau kayak Gue harus bisa lebih dewasa nih Enggak sih Menurut gue kayak ya dewasanya Lu jalanin aja Kayak Ketika Gue tuh dulu ngerasain juga loh Kayak di masa-masa dimana Kayak kalo lagi Ngomong Scorpion tuh terkenal pedas sih Balik lagi ke Scorpion Tapi beneran kayak Gue tuh dulu kayak Gue berasa banget gitu Kayak gue kalo ngomong tuh pedas banget Dan kayak gue cenderung gak mikir kalo gue ngomong Kayak yang penting gue Ngomong gitu Sekarang Sebelum ngomong gue bisa yang kayak Mikirin nih nanti efeknya gimana nih ya Makin lama Nah makanya tuh Bahkan sampe umur 27 pun gue masih belajar gitu loh Kayak makin lama makin ini nih Makin lama makin ini Jadi kayak menurut gue You never stop learning ya Ya Kayak menurut gue kayak ya Enjoy aja lah Lu 17 ya Biarkan lu Berumur 17 Berumur 17 tahun gitu loh Kalo lu Gus Gue kenapa? Kata-kata ternyata gue udah Subscribe Comment, like, share Gue suka nih Iya Oke gitu aja Oke gitu aja Mils Oke gitu aja Oke gitu aja Mils Thank you banget Udah Siapin waktu kalian Udah Udah Gue pengen tau sih ada beberapa orang Ada orang yang nonton sampe sini ga ya Gimana cara Gimana caranya kita tau ya Suruh mereka komen apa gitu Iya Coba Pat Suruh mereka komen apa Oke kalo misalnya kalian nonton Sampai sini Kalian bener-bener true fans sih Kalian bener-bener true fans Ternyata mereka cuman Terima kasih Karena Aku appreciate banget buat kalian yang suka mendengarkan suatu cerita Atau apapun itu gitu Apa ya Comment apa ya Enaknya Comment Comment Gajet terbang Gajet terbang Gajet terbang Gajet terbang Gajet terbang boleh boleh gajet terbang Comment gajet terbang ya Komen gajet terbang dibawah Ini kode rahasia Kode rahasia At least satu lagi Gue pengen nambahin sih kayak Sebelum kita tutup ya Gue pengen nambahin kayak Gue pengen Gue pengen kalian tau gitu loh Kita spend waktu Sejam ini ya Gak cuman kita sharing hal yang gak berguna Gue pengennya sih kayak Gua Agus Pat disini kayak ya emang Kita ada disini ya Seenggaknya ada yang pengen kita sampaikan ke kalian gitu loh Lewat relationship kita Gimana gimana Apa yang kita Rasakan Apa yang kita laluin Dan apa yang Apa solusi yang selalu kita bawa Iya Buat ngebantu-bantu kalian juga ya Kita kan mills corner ini kan Millenials corner nih Kita pengennya kayak Ya seenggaknya ABG-ABG di luar sana yang lagi Jatuh Shinta dan Kas Maran Seenggaknya tau juga Kalo cowok harus lebih kayak gimana Cewek Ya dari sudut pandang gue Dan dari sudut pandang 4 Gitu sih So comment gajah terbang Kalo kalian sampe sini Yay Jangan lupa share Subscribe Subscribe Dan comment Di youtube channel kita Mills Corner Mills Corner Millenials Corner Dan siapa tau Kita bakal ada Podcast Berikutnya Wow Sekian buka-bukaan episode pertama Yes Terima kasih See you guys Bye Oh itu gadget terbangnya Gadget terbangnya